Saya punya koleksi e-book Oh ada e-booknya E-book itu jadi anak-anak Kalau seumpama mager Mau ke perpustakaan itu Itu bisa buka dari e-book itu Lewat udah ada linknya Oh ada linknya Terus Hai 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 Sobat TH yang ada di rumah Bertemu lagi dengan saya Faradita Anggita Putri Dan rekan saya Ahmad Sobiron Di TH Podcast Budita Ya Pak Sob Puasa-puasa kesibukannya apa ini Puasa-puasa kesibukannya tetap mengajar Oh mengajar Kita sudah PTM kok ya meskipun tidak full ya 50% kita sudah PTM ya Untuk mengisi waktu luang Biasanya apa kegiatan panjang dengan pu Mengisi waktu luang ya Pak ya Membaca Pak Sobiron Membaca apa Membaca status Membaca statusnya doi ya Pak ya Oh iya Bu Membaca buku ya Bu ya Kalau saya itu juga suka membaca buku Biasanya itu saya baca itu novel Kemudian buku-buku psikologi Psikologi Pak Iya saya suka buku-buku psikologi Saya suka baca novel-novel misteri itu Novel misteri Buku psikologi Iya itu yang ada Ruhnya tersendiri Saya suka tentang hal-hal yang berbau misteri Oke Nah ngomong-ngomong tentang buku-buku Iya Ternyata di SMK Tuna Sedarapan Pati itu Ada perpustakaan yang canggih Perpustakaan yang canggih Nyaman gak Pak? Nyaman gak? Nyaman sekali Nyaman sekali Dan dikelola oleh dua sirikandi hebat Dua lagi Pak Sob Dua lagi Ya memang di sekolah kita itu memang Terdapat banyak sirikandi-sirikandi yang hebat Luar biasa Banyak sekali Langsung saja yuk kita kenalan sama Penjaga gawang di perpustakaan Ayo Pawangnya ya Pak ya Pawangnya Perpustakaan Halo Bu Idy Bu Agni Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar Ibu-Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah Puasa ini ya Insya Allah Ini pertanyaan yang biasanya dibiarkan Kepada anak-anak Puasa anak-anak Oh iya 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 Bu Bagaimana perpustakaan kita sekarang ini Bu Keliatannya saya kemarin kesana Sudah bagus sekali Bu ya Baru direnovasi ya Bu ya Iya Ya itu Direnovasi Tapi Konsepnya itu loh Tidak urut itu yang bikin kami agak Agak kan Pontang-panteng Oh begitu Karena menatarak itu berapa kali itu Karena kita mempunyai ribuan buku ya Iya Kalau boleh tahu Buku yang ada di perpustakaan kita itu tentang apa saja sih Oh banyak sekali Banyak sekali Iya Ada itu Dari karya umum Karya umum Terus ada psikolog juga Psikolog juga Wah ini yang saya suka ini Psikolog ini Sesuai Kalau novel Pasti ada Oh novel pasti ada Terus kita juga punya koleksi biografi Koleksi biografi Terus ada Banyak kita ada Semuanya itu ada sembilan Ada sembilan Sembilan kategori Kalau di perpustakaan Namanya kan sembilan klasifikasi Oh sembilan klasifikasi Itu dari mulai kelas 00 Sampai kelas 900 Sembilan kategori Dan ada bukunya ribuan mesti ya Berduan buku Banyak sekali Sembilan klasifikasi Sembilan klasifikasi Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai perpustakaan Ini mungkin sobat yang ada di rumah ini masih bingung Sejahat awal mula Perpustakaan kita Sampai dari dulu sampai sekarang Kemudian di renovasi itu bagaimana Ceritanya bagaimana Kok ada perpustakaan di sepat kita itu Monggo siapa yang mau bercerita Bu Widi Gini ya dari Saya awali dari Berdirinya Tunas Herapan ya Tunas Herapan itu Dulu belum SMK ya Namanya masih STM Tunas Herapan Oh STM Tunas Herapan Terus kemudian Tahun berdiri STM itu Tahun 1990 Terus kemudian Saat itu belum ada perpustakaan Terus kemudian Tahun 1992 Baru ada Berdiri Perpustakaan Dulu dikelola oleh Ibu Sep Triantari Jumlah bukunya saya kurang tahu Cuma mungkin hanya sedikit saja Terbatas Kemudian itu tempatnya itu Dulu itu di Tata usaha Di gedung A ya Di gedung A Tapi di bawah Ya di bawah Oh di bawah Terus kemudian Bukunya ya masih sedikit Pak Sokirani Bukunya Karena baru 2 tahun mungkin Pak Iya Kemudian Dibantu oleh Butri ya Butri yang Sekarang ada Dita usaha Itu tahun 1993 Bantu itu Terus kemudian Pindah Saya Tahun 2002 Itu baru saya Yang Memegang Yang memegang Perpustakaan Kemudian Jadi saat itu Terus saya dipindah Dari Dari Bawah Bawah Saya dipindah Ke atas Itu yang sekarang Yang sekarang Tapi hanya Satu Seperti satu kelas itu Satu blok saja Satu blok saja Iya kemudian Bukunya juga Masih sedikit Sekali Saya tuh hanya Sendirian Waktu itu Sendirian Karena Butri itu Harus di TAU Masih Butari Yang kepala Perpustakaan Tapi Butari kan Nganu Apa itu Ganda dia Nganu Kepala Perpustakaan Kan Harus Memang Harus Kepala Perpustakaan Nggak Boleh Menjabat Menjabat Yang lain Terus Kemudian Dilimpahkan Ke saya Dilimpahkan Ke saya Butari Fokus Ke Benda Kemudian Saya Itu Kewalahan Pak Karena Semakin Banyak Sesuanya Bukunya Sesuanya Juga Banyak Pelayanannya Juga Saya Pontang Panteng Kalau Akhirnya Ibu Kepala Sekolah Itu Ngasih Saya Petugas Tapi Pertama Itu Dari Dari Nganu Dari Siswa Siswa Yang Alumni Dia Mungkin Sambil Nunggu Pekerjaan Dapat Pekerjaan Suruh Bantu Saya Terus Kemudian Anak Itu Kalau Sudah Dapat Pekerjaan Saya Sendiri Lagi Berganti Ganti Kemudian Tahun Berapa Kalau Nggak Salah Tahun 1900 2000 Berapa Mbak Agni 2000 Butri Itu Dikasih Apa Itu Lulusan Dari Sarjana Kesehatan Kesehatan Itu Apa Temen Untuk Membantu Saya Itu Cuma Berapa Tahun Kemudian Pindah Di rumah Sakit Baru Diganti Ibu Ibu Agni Masuk Tahun Pintang 2014 2014 Masuk Sampai Sekarang Tapi Nganu Loh Zaman Saya Walaupun Saya Dibantu Oleh Butri Yang Notabene Itu Dia Juga Tidak Jurusan Dari Perpustakaan Terus Dapat Juara Loh Lomba Perpustakaan Lomba Perpustakaan Sejawat 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 Itu Tahun 2013 Sampai 2014 Jadi Kan Apa Itu Lombanya Kan Terus Pertama Lomba Dari Kabupaten Kemudian Terus Karisidenan Jawa Satu Lomba Jawa Tengah SMA SMK SMA SMK Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Dengan Kategori Perpustakaan Terlengkap Kategorinya Pokoknya Lomba Perpustakaan SMA SMK Sejawat Tahun 2014 Tadi kan Disampaikan Berarti Sejak awal Dulu Hanya satu Ruang Saja Bukunya Sekarang Kecil Sedikit Tapi sekarang Saya lihat Perpustakaan Itu Puanjang Luar Biasa Dan Itu Mungkin Kalau Anak Masuk Sana Itu Seribu Orang Muat Itu Desa 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 Kalau dua Kelas Mungkin Bisa Karena Memang Perpustakaan Memang Tidak Boleh Rame Rame Ya Justru Perpustakaan Itu Anak Bebes Oh Bebes Luar Dirinya Oh Begitu Tapi Kalau Di TV Itu Perpustakaan Harap Tenang Tidak Boleh Berisik Begitu Itu Tergantung Kita Perpustakaan Apa Perpustakaan Itu kan Macem-macem Ada Perpustakaan Khusus Perpustakaan Umum Perpustakaan Sekolah Nanti Ada yang Di kantor Kantor Itu Ada Perpustakaan Sendiri Sendiri Perpustakaan Sekolah Itu Anak Anak Itu kan Dia Refresing Ke Perpustakaan Itu Jadi Dia Mau Nyanyi Dia Mau Apa Itu Sebenarnya Bebas Boleh Saya Karena Kemampuan Anak Itu Juga Beda Ada Anak Yang Membaca Harus Tenang Tapi Ada Juga Anak Kalau Membaca Itu Pakai Headset Pakai Headphone Dia Pakai Musik Musik Metal Sampil Mendengarkan Musik Atau Bahkan Dia Tidak Suka Membaca Tapi Kita Hanya Melihat Video Video Pengetahuan Kan Bisa Dan Di Perpustakaan Kita Sudah Ada Mekanisme Untuk Mengarah Kesana Ada Fasilitas Itu Fasilitas Kalau Boleh Tahu Apa Kalau Di Perpustakaan Kita Itu Wifi Ruangannya Juga Sekarang Kita Ber AC Ber AC Agni Dulu Juga Ber AC Cuma Gini Sekarang AC Pusat Ya Saya Kemarin Masuk Pustakaan Itu Dihinya Dikutup Sekarang Bagus Pak Perpustakannya Selain AC Bu Wifi AC Kita Juga Punya Tempat Baca Tempat Baca Terus Kita Punya Panggung Baca Ada Panggung Yang Warnanya Iju Itu Cantik Sekali Itu Instagram Memang Di Fotonya Cantik Sekali Di Instagram Cantik Sekali Itu Kita Punya Study Carrel Itu Apa Ya Study Carrel Itu Kita Punya Ruangan Yang Anak Itu Kalau Kan Nggak Semua Anak Itu Bisa Membaca Itu Di Tempat Ramai Kalau Pengen Fokus Dia Pengen Membaca Pengen Mengerjakan Tugas Itu Ada Ruang Ada Ruang Sendiri Khusus Anak Untuk Menyendiri Ya Kita Punya Itu Namanya Study Carrel Kita Juga Punya Komputer Buat Penelusuran Terus Sekarang Ini Baru Mau Ruang Audiovisual Proses Baru Proses Berarti Nanti Kalau Di Bahasa Indonesia Kan Ada Mata Pelajaran Ada Mata Apapun Namanya Sampai Saya Blank Ada Mata Menonton Film Berarti Nanti Kapan Anak Anak Saya Saya Ajak Ke Luang Adres Kalau Sudah Jadi Ini Baru Proses Saya Nantikan Sudah Ada Cuma Pengecatan Dan Apa Fasilitas Seperti TV Tempat Duduk Begitu Di Bioskop Nanti Enak Sekali Pak Sob Berarti Nanti Filmnya Itu Saya Bawa Sendiri Boleh Atau Memang Sudah Sediakan Film Khusus Begitu Ya Ada Film Khusus Dari Karya Dari Dari Siswa Kita Juga Mempromosikan Karya Anak Anak Kita Mengapresiasi Karya Anak Kita Puter Nanti Di Sana Ada Audio Visual Ada Apalagi Mungkin Nanti Kalau Disetujui Kita Mau Ini Aplikasi Netflix Klik Wah Ini Mudah Mudah Jadi Anak Itu Enggak Bosen Nonton Film Yang Dokumenter Ini Anak Film Ini Pasti Betah Disana Apalagi Sekarangan Sudah Diturunkan Harganya Sudah Diturunkan Ya Bisa Nonton Film Disana Refreshing Anak Anak Tapi Misalkan Begini Misalkan Kita Langganan Netflix Anak Anak Di Perpustakaan Terbatas Mungkin Jam 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 Istirah Jajah Mungkin Ada Tata Cara Sendiri Untuk Anak Itu Tertarik Ke Perpustakaan Biasanya Itu Kan Kalau Anak Anak Itu Kalau Yang Masuk Siang Suka Ngumpul Itu Di Perpustakaan Dulu Mereka Beskamp Baru Beskamp Baru Bisa Nanti Ada Program Nanti Saya Itu Mau Bekerja Sama Dengan Guru Kalau Bisa Ini Juga Ibu Kepala Sekolah Dengan Ibu Kepala Sekolah Juga Saya Akan Mengusulkan Nanti Akan Minta Jam Untuk Di Perpustakaan Oh Begitu Jadi Nanti Akan Ada Jam Khususun Perpustakaan Baru Usulan Nanti Nanti Sama Ibu Kepala Sekolah Nanti Distujui Mudah Mungkin Sama Kerjasama Dengan Guru Terutama Itu Guru Bahasa Apalagi Saya Memahami Apalagi Kemarin Pandemi Saya Yakin Perpustakaan Itu Sepi Makanya Kemarin Digunakan Untuk Merenovasi Ini Kan Anak-anak Kita Sudah Mulai Masuk Berarti Sudah Kita Galakkan Lagi Anak-anak Ayo Kita Perpustakaan Apalagi Perpustakaannya Cantik Luar Biasa Fasilitasnya Lengkap Mungkin Nanti Bisa Juga Kerjasama Dengan Guru Bajan Termasuk Kami Kami Siap Meramaikan Memakmurkan Memakmurkan Perpustakaan Oh Iya Tadi Bu Disampaikan Program Di Perpustakaan Kita Sudah Elektronik Programnya Bagaimana Boleh Diceritakan Mungkin Kita Punya Koleksi E-book E-book Jadi Anak-anak Kalau Seumpama Mager Mau Ke Perpustakaan Itu Bisa Buka Dari E-book Itu Ada Ada Link Masuk Masuk Anak Masuk Anak Masuk Mereka Sendiri Sudah Bisa Masuk Ke Aplikasi Itu Dia Mau Baca Buku Apa Buku Umum Apa Buku Pelajaran Itu Ada Semua Di Itu Di E-book Kita Punya Koleksi E-book Itu 370 Anak 370 Judul Judul Lumayan Lumayan Jadi Anak Apalagi Zaman Sekarang Mereka Bawanya HP Mungkin Tidak Nyaman Kalau Kepustakaan Kalau Rame Dia Buka HP Bisa Ya Bisa Pocok Buku Yang Tempatnya Itu Di Setiap Jurusan Ada Oh Ya Ini 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 Saya Masih Ingat Dulu Sebelum Sebelum Pandemi Kan Anak 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 Memang Digolakan Ayo Meramaikan Pojok Buku Itu Ada Tergerakan Literasi Sekolah 15 Menit Membaca Itu Dan Setiap Jurusan Ada 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 Bukunya Ada Dan Disitu Nanti Saya akan Bekerja Sama Dengan Setiap Jurusan Kalau Kami Berdua Itu Mungkin Tidak Bisa Ya Pak Langsung Saya Menangani Di Setiap Jurusan Nanti Akan Bekerja Sama Dengan Jurusan Nanti Jurusan Bisa Apa Itu Bisa Menugaskan Kesiswanya Untuk Mengelola Buku Itu Tapi Dengan Pantauan Kami Tapi Tetap Masuk Sistem Sistem Komputer Sasi Ya Kalau Disana Bukunya Disana Bukunya Kan Di Tempat Tempat Oh Jadi Nggak Bisa Nanti Ada Pencatatan Pencatatan Manual Itu Sudah Sudah Saya Sediakan Buku Itu Tadi Nanti Tinggal Anak Pinjam Kalau Yang Pinjam Buku Ini Ada Kode Kodenya Tersendiri Yang Bersama Berarti Kodenya Dari Perpustakaan Anak 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 Bersugah Untuk Mencatat Yang Pinjam Ini Dulu Kan Mau Diloncing Jadi Maret 2020 Malah Ada Pandemi Nanti Nanti Lonsing Lonsing Sudah Saya Serahkan Untuk Kuncinya Kuncinya Sudah Sebagian Saya Serahkan Di Jurusan Karpet Sebagian Saya Serahkan Ke Jurusan Kemudian Ada Pandemi Kemudian Anak-anak Masuk Tapi Buku-buku Itu Yang Isi Dari Perpustakaan Atau Anak-anak Sendiri Yang Mereka Sekolah Semuanya Sekolah Jadi Siswa Tinggal Menggunakan Raknya Cantik Ya Siswa Tinggal Memanfaatkan Raknya Cantik Sekali Inisial Jurusan Mereka Dan Pesannya Juga Dengan Orang Yang Tidak Sembarangan Bagus Saya Lihat Cantik Sekali Tapi Sayangnya Kemarin Pandemi Tidak Jalan Lagi Ini Mau Relunching Lagi Ya Mudah Mudah Nanti Lancar Apalagi Memang Anak-anak Itu Minat Baca Anak-anak Itu Sangat Minim Apalagi Di SMK Anak-anak Jamnya Itu Banyak Di Bengkel Itu Yang Sulit Tapi Kami Akan Berusaha Untuk Menggalakkan Kembali Anak-anak Bisa Masuk Keperpustakaan Walaupun Anak-anak Teknik Karena Anak-anak Itu Belum Sadar Pentingnya Membaca Bu Membaca Itu Untuk Apa Membaca Statusnya Doi Ayang Tiap Pagi Yang dibuka Adalah WA Membacanya Itu Membacanya Itu Padahal Membaca Sekarang Memang Tidak Keempat Pustakaan Lapi Langsung Lewat Berita Berita Juga Bisa Bisa Sekarang Banyak Aplikasi Aplikasi Perpustakaan Ada Aplikasi E-book Berbentuk PDF Macem-macem Harusnya Bisa Dimanfaatkan Tapi Memang Minat Bacanya Itu Kurang Bahkan Ada Penelitian Itu Dari 61 Negara Indonesia Itu Masuk 60 Negara Urutan Keenam 60 Betul Bagus Itu Yang Jepang Memang Kalau Jepang Memang Mereka Ada Waktu Luang Membaca Kalau Teman Kita Ada Waktu Luang Tidur Itu Dulu Tapi Ini Insya Allah Negara Kita Sudah Menuju Ke Arah Yang Lebih Baik Nanti Anak Anak Juga Saya Lihat Ini Ada Perkembangan Minat Bacanya Sudah Mulai Tumbuh Saya Yakin Dari 61 Negara Kita Ada Dulu 60 Karena Surveinya Itu Secara Global Di Indonesia Rakyatnya Banyak Sekali Coba Kalau Kita Kalau Hanya Di Kota Besar Jakarta Atau Bandung Itu Mungkin Minat Bacanya Sedikit Lebih Bagus Karena Surveinya Secara Acak Responden Seluruh Indonesia Terpencil Itu Masih Kesulitan Dan Memang Termasuk Itu Pendidikan Kita Termasuk Pendidikan Yang Agak Tertinggal Dengan Negara Lain Karena Mungkin Salah Satunya Itu Padahal Kalau Kita Lihat Di Indonesia Itu Banyak Juara-juara Olimpiade Betul Seperti Seperti Di Profesor Yohanes Surya Membimbing Anak-anak Saya Ingat Sekali Dia Membimbing Anak-anak Papua Dia Memang Sering Membimbing Lomba-lomba Sains Tingkat Internasional Dia Mengatakan Pilihkan Saya Satu Anak Terbodoh Yang Kamu Miliki Akan Saya Jadikan Dia Seorang Juara Iya Betul Akhirnya Diambilkan Anak Papua Dia Enggak Enggak Apa Profesor Yohanes Surya Di Bimbing Malah Juara Lomba Sains Internasional Di Atena Wah Itu Luar Biasa Ya Karena Memang Indonesia Sebenarnya Banyak Mutiara Mutiara Yang Terpendam Kita Hanya Perlu Untuk Menggalinya Saja Termasuk Salah Satu Cara Menggali Mutiara Itu Dengan Cara Membaca Membaca Dan Perpustakaan Kita Sudah Ada Fasilitas Lengkap Pak Sob Dimanapun Itu Kita Bisa Membaca Kapanpun Dimanapun Harus Membaca Apalagi Sekarang HP Tadi Saya Tertarik Bu Kita Sudah Ada Perpustakaan Tadi Cara Masuknya Bagaimana Kalau Masuk Aplikasinya Aplikasinya Sobat Kalau Mau Aplikasinya Disini Kita Tulis Disini Atau Langsung Ke Perpustakaan Nanti Minta Link Atau Minta PA Kalian Nanti Akan Diberi Kita Masuk Klik Itu Kemudian Pastikan Login Username Username Pakai Nis Anak 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 Terus Kalau Masuk Ke situ Kan Nanti Sudah Kelihatan Semua Koleksinya Itu Apa Aja Disitu Terus Kalau Mau Dibaca Di 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 kalau kita akan kalau pinjam had kopinya kita kan ada batasan mungkin berapa buku kalau kalabat dua atau tiga begitu ya Oh itu kan kalau apa yang diperpustakaan itu beda sama yang ini masuk maksud saya kan kalau pakai itu kan ada batasannya kalau di perpustakaan bebas kita mau itu pinjam minimal 22 buku ya jangka waktunya satu minggu satu minggu terus kalau dia jad pengembaliannya itu terlambat lebih jatuh tempo itu dia akan kena denda tapi kedendanya juga enggak banyak Oh ada dendanya boleh disampaikan mungkin anak-anak atau sobatnya kemarin nunggu biar tahu satu harinya cuma 200 Rupiah misalkan misalkan begini saya kan pinjam buku lewat satu minggu kan saya suka baca novel satu minggu enggak selesai bisa diperpanjang Oh iya 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 juga satu minggu satu minggu Oh satu minggu lagi berarti misalkan selesai bisa saya perpanjang terus tapi buku-buku tertentu peminatnya mungkin banyak tentunya terbatas waktu-waktu perpanjangan syaratnya harus bawa bukunya Oh harus bawa bukunya nanti kan disitu ada barcode Oh diperpanjang lagi dan juga ada tulisan manualnya disitu ya namanya apa bu katalog itu apa namanya tanggal kembali oh iya 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 jadi ada slipnya ada ada itunya ya akan ketahuan mungkin nanti kalau hilang juga ya iya nah ini yang sering ini ini kenakalan saya zaman SMA tapi jangan ditiru ya sebatu ya saya tuh suka baca buku pinjam di perpustakaan saking bacanya itu sangat sukanya baca akhirnya saya bawa pulang di rumah terus sampai petugas perpustakaannya itu sampai bingung mengingatkan saya akhirnya bukunya hilang bukunya hilang akhirnya saya diminta untuk mengganti maka tipe di perpustakaan kita juga seperti itu harus mengganti dengan judul yang sama dengan judul yang sama tapi kalau tidak boleh dengan judul yang tidak sama boleh judul yang lain Wah yuk kalau begitu nganu tahu misalkan saya suka buku tertentu bukunya ini di langkah ya sudah saya aku aja hilang gitu oh nggak bisa gitu langsung video hahaha nggak bisa ya kalau buku langkah itu masuknya kan ke referensi oh iya kalau referensi itu kan nggak bisa dipulang bisa cuma dibaca di oh baca di tempat karena kelangkaan oh iya 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 tapi misalkan misalkan begini buku-buku tertentu misalkan novel atau buku pengetahuan harganya 100 ribu misalkan belinya 100 ribu kita ngantinya harga 50 ribu nggak masalah yang penting kan judul yang sama atau judul yang berbeda yang penting membahas bahasan yang sama begitu ya oh begitu ya 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 ini tidak masalah oh iya minimal isinya itu hampir sama Oh iya tapi kalau novel biasanya kita minta harus sama-sama ya kalau soalnya kalau novel itu kan kita koleksinya apa setiap judul itu cuma satu kita Oh iya ya 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 kita sebisa minggu itu sebisa mungkin minta dengan judul yang sama kalau boleh tahu buku yang paling laris dibaca di perpustakaan yang pasti novel kalau saya tidak begitu suka percintaan malah suka misteri yang anak-anak TKJ anak-anak multimedia itu sukanya itu sekolahnya itu kalau enggak sukanya bacanya yang kartun oh kartun komik begitu ya selain novel yang sering dipinjem anak-anak itu buku psikotest biografi tapi sayangnya kan kita punya koleksi biografi itu belum banyak ini enggak ada mau ditambah biografi kalau anak-anak tanya biografi mesti itu dari pelajaran bahasa Indonesia itu ada materi biografi kita anak-anak kita tuntut untuk mencari biografi tokoh-tokoh terkenal di Indonesia boleh di luar negeri boleh asal sementara jangan tokoh di dalam keluarganya dulu karena memang kadang anak itu cari tokoh yang menginspirasi tokoh dunia tokoh Indonesia boleh akhirnya Pak Ibu saya boleh itu kan menginspirasi saya mereka alasannya begitu tapi sementara jangan dulu yaitu untuk kamu tapi ini kan untuk menginspirasi bagi semuanya akhirnya ya mungkin anak-anak larinya ke patpustakaan saya tadi tertarik sama audio itu lho Pak ada resensi film Oh ada anak-anak dibawa ke sana sambil refreshing nonton film ada tugasnya juga asik ya pembelajaran yang menyenangkan gurunya senang anaknya juga senang hahaha patpustakaan juga gembira ya karena patpustakanya semuanya rame ya betul tapi Oh anak-anak eh kalau mau pinjam kan terbatas dua maksimal dua tadi ya maksimal 26 ada-ada nggak misalkan dalam waktu satu tahun minimal harus pinjam sekian buku ada peraturan itu enggak kita kalau dulu itu Pak di tahun dulu itu ada memang saya itu ada program dulu kan siswa harus pinjam ada kewajiban kewajiban memaksa ya kalau ini memaksa ya tapi kalau anak-anak tidak dibaksa itu juga sulit itu masuk ke perpustakaan itu juga sulit itu maksimal dua 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 minimal minimal itu satu satu tahun satu tahun itu minimal meminjam dua buku maksimal maksimal tak terbatas terbatas iya semakin banyak semakin bagus-bagus kekisah dengan dulu ada ada apresiasi bagian anak-anak ya dari buat anak-anak yang mungkin sering kepad pusakaan begitu ya Oh ya dulu itu ada program memang sudah-sudah enggak program ya sudah-sudah itulah sudah terlaksana 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 itu setiap apa itu setiap setiap tahun semester genap semester genap berarti akhir tahun ya itu saya mengadakan lomba bekerja sama dengan oses oses dengan oses itu mengadakan lomba seperti lomba pidato Oh ada lomba pidato lomba sipnosis sinopsis yang yang materinya itu diambil dari perpustakaan kemudian juga enggak itu saja Pak yang dapat riwet itu anak-anak yang apa itu rajin-rajin pengunjung terbanyak pengunjung terbanyak terus kemudian peminjam peminjam terbanyak pengunjung terbanyak itu berarti individu atau perkelas oh tiap hari ke situ tahu ya dapat menanginan menanya berapa 1 juta 2 juta tidak diukur dengan uang ya di sistem itu kelihatan nanti yang pembaca apa itu NPT Peminjam Buku terbanyak keluar nanti nomor nisnya dema ya 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 sudah Southern udah bawah ya 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 ada ribetnya itu nya ada ribetnya makanya untuk anak-anak untuk siswa ya Hai ada apa itu saya harap itu masuk masukemasonek berarti nanti ini akan ada ribet lagi bu ya nanti akan ada ribet lagi anak-anak yang sering membaca ke perpustakaan jangan lupa bu bapak ibu gurunya juga mungkin nanti ya tapi banyak bapak ibu gurunya saya gak ke perpustakaan tapi saya punya aplikasi aplikasi buku, aplikasi berita kalau saya minimal ya aplikasi berita tiap hari liat berita begitu ya bu ya tapi itu kan beda pak feelnya tetap beda memang kalau kita membaca buku bukan dari hp memang beda, minimal di mata itu beda tapi di perpustakaan kita kan juga banyak komputer itu ya, ada komputer beberapa itu digunakan untuk mencari saja itu juga bisa kalau anak-anak ada tugas oh, nyari disitu juga gak apa-apa dan kita kan pakai program juga perpustakaan itu kita kan input juga pada ada programnya ya itu kalau boleh tahu boleh diceritakan programnya itu dari mana bisa memuat berapa buku oh, gini itu kalau nginput itu sebanyak-banyaknya bisa oh, banyak-banyaknya bisa ya yang nginput memang dari sekolah tapi sistemnya itu kita dulu beli tahun 2009 itu oh, 2009 beli dulu itu secara offline kalau offline itu kan harus ada maintenance-nya oh, ada maintenance-nya memang kalau ada trouble itu kita agak kesulitan ah, kesulitan setelah tahun 2000 berapa ya 2000 kalau gak salah sudah diganti diganti online ya tahun 2018 jadi online jadi dari dari sistemnya pembuat sistem berarti ibu-ibu ini yang menginput data satu persatu buku ini masuk klasifikasi kelas berapa oh, labeli itu masih belum masuk kelas apa seperti 00 sampai 900 tadi itu itu kan tidak harus 00 saja 0 itu ada titiknya harus spesifiknya masuk apa 00 titik berapa 00 titik berapa 900 titik berapa sebentar untuk pengkodean itu kan kode itu gunanya untuk apa untuk masyarakat awam untuk anak-anak masyarakat didik itu gunanya untuk apa pengkodean itu itu kan untuk membedakan pengelompokan jadi buku itu kan beda-beda ada buku umum ada buku umum itu masuk ke kelas 300 oh, iya terus kalau sejarah buku-buku sejarah itu masuknya ke 900 oh, iya iya itu 899 titik 221 titik 3 seperti itu sebenarnya untuk memudahkan 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 anak-anak juga petugas satusnya misalkan anak mengembalikan oh, buku ini tidak ini begitu ya kalau dulu kalau dulu itu malah belum ada pita itu malah agak sulit pak setelah ada pita itu saya kasih pita pita itu maksudnya untuk membedakan membedakan buku setiap perklasifikasi perklasifikasi klasifikasi seumpama 00 itu pitanya saya kasih hijau kemudian untuk animasi buku animasi lebih gampang begitu ya anak-anak itu habis baca habis baca asal ngambil habis itu dia baca kemudian untuk mengembalikan dia lupakan ini tadi dia mana ya dia asal naruh aja gitu kalau ada pitanya itu lebih mudah untuk petugasnya mengembalikan kok pita ini disini berarti sering kejajian anak-anak anak-anak itu menaruhnya di tempat sembarangan namanya anak tapi kita berusaha melayani sebaik mungkin ya enggak masalah itu bukti bahwa anak-anak itu membaca bukti bahwa anak-anak kalau malah bukunya di tempat semula itu bahaya kelihatan rapi itu malah malah enggak bagus kalau kalau anak-anak nanti ke perustakaan kita aca-aca perustakaan bukan di aca-aca di baca di baca di aca-aca di baca di baca di aca-aca berarti tanda bahwa bukunya di baca di aca-aca kadang kita punya koleksi itu yang rapi banget enggak pernah disentuh malah membuat sedih itu ya kalau saya bilang bukunya ini bagus kalau menurut saya kok anak-anak enggak mau baca ya dia masih rapi masih sampulnya itu masih rapi kalau udah sering dibaca itu kan sampulnya udah robek malah yang bagus malah sampulnya robek enggak bapak bilang robek kita pengadaan malah kalau bukunya bagus malah kita sedih kalau buku itu sudah lecek di gemari anak sama seperti orang tua saya dulu ketika mendokterin saya kamu punya kitab susi punya Al-Quran kok masih mulus tandanya kamu enggak pernah baca akhirnya begitu memang tanda buku dibaca itu berarti iya lacek itu ini satu lagi kelihatannya perpustakaan itu kan hanya menunggu buku orang apa mesti melihat seperti itu kok kerjaannya menunggu buku padahal perpustakaan itu banyak sekali administrasi satu buku saja itu itu kalau pengolahannya prosesnya itu sebetulnya lama sekali satu buku itu satu mulai dari awal dari awal buku datang samping ada di depan kemudian di belakang itu di rahasia rahasia di nomor rahasia itu ada berarti memang SOP begitu ya sampai juga di punggung bukunya juga di bukunya bukunya itu terus kemudian ngasih kartu kembali di kembali nulis juga barcode kemudian ngasih nomor 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 bukunya terus pita terus menyampuli menyampuli bayangkan kalau kita punya ribuan buku dan hanya ada empat tangan makanya bu kita sepertinya butuh orang-orang atau ini ide saja bu ide lihat bagaimana kalau kita membuat duta duta perpustakaan mungkin masuk duta perpustakaan kita kita mungkin kita pilih satu anak yang akan menjadi wajah perpustakaan kita mempromosikan dia juga yang mempromosikan perpustakaan kita ke teman-temannya kita kan juga ada gerakan literasi sekolah literasi sekolah itu dulu sebelum pandemi itu memang ada 10 menit 15 menit pertama anak-anak membaca itu mungkin duta perpustakaan itu bisa bertanggung jawab untuk mensosialisasikan pentingnya membaca ke teman-temannya oh gitu coba nanti saya juga akan mengusulkan dengan ke kepala sekolah mudah-mudahan disetujui saya siap pendukung teman-teman bahasa Indonesia apapun yang berhubungan dengan perpustakaan insya Allah kami siap pendukung itu juga saya tunggu kerjasamanya dengan Bapak Ibu Guru untuk mengiring anak-anaknya bisa masuk ke pustakaan ke pustakaan itu karena memang ranah kami Bu kami itu secara tersirat itu punya tanggung jawab untuk menularkan minat baca ke anak-anak ini karena memang kalau di ujian sekolah itu Bu kalau anak-anak membaca soal yang panjang itu gak mau malas akhirnya dibaca soalnya saja bacanya gak dibaca langsung dijawab ketika ditanya kamu kok jawabannya seperti ini gak baca soalnya Pak kebanyakan males baca wah ini akhirnya di dalam hati memang saya harus menggerakkan anak-anak untuk minat membaca minimal yang paling minimal itu adalah untuk mengerjakan soal bisa padahal sebenarnya dengan membaca ya kita bisa mengetahui banyak hal tidak hanya soal saja tapi mengetahui banyak hal kalau saya begitu ya Bu betul ada apa lagi Bu kelihatannya kalau tadi mau tanya-tanya apa begitu di empet-empet gak apa-apa mumpung disini enggak untuk anak cara meminjamnya mungkin kalau mau pinjam buku anak-anak bagaimana anak-anak sudah punya kartu anggota atau bagaimana prosesnya untuk menjadi anggota kemudian meminjamnya itu bagaimana kalau siswa ya Pak kalau siswa itu otomatis dia sudah jadi siswa SMK berarti dia secara otomatis menjadi anggota persustakaan hanya saja kalau pinjam itu harus mempunyai kartu kartu anggota kartu anggota itu juga jadi kartu plus kartu anggota perpustakaan cara pinjamnya mudah Pak itu dia langsung ke perpustakaan datang ke perpustakaan terus datang mengisi absen absensi penunjung presensi terus kemudian dia langsung bisa pilih buku cari buku yang dia minati terus kemudian diserahkan ke petugas untuk di barcode kemudian hanya dia menulis saja tanggal kembalinya jatuh temponya tanggal berapa satu minggu ya jadi nanti kalau mau mengembalikan pakai kartu itu lagi di barcode lagi kalau mengembalikan enggak pakai kartu enggak apa-apa oh langsung bukunya saja ada nisnya itu tadi nis atau kartu anggota tapi misalkan misalkan saya pinjam misalkan saya anak saya kartu OC saya hilang saya boleh enggak pinjam pakai kartu teman saya boleh asal yang pinjam itu tadi juga yang punya kartu itu tadi berdua jadi berdua seizin yang punya kartu dan bertanggung jawab ya agar tidak nanti malah kalau sembarangan dengan diambil kartu temannya ambil diperbutakan enggak balik-balik yang dicari yang punya pernah itu Pak terjadi banyak dulu pernah seperti itu tapi sekarang enggak bisa enggak bisa karena yang pinjam itu harus yang punya kartu itu tadi jadi kalau kartunya hilang jadi nanti yang kartu hilang itu nanti apa itu menghubungi temannya itu tadi minta pinjam jadi pinjamnya tapi yang pinjam tetap yang punya kartu berarti memang kalau misalkan anak-anak kejadian banyak kartunya hilang kartu osisnya hilang berarti kalau mau pinjam pinjam yang meminjamkan temannya saja yang punya kartu tetap yang pinjam harus yang punya kartu tapi tetap tetap dua ya enggak boleh lebih ya misalkan dalam waktu bersamaan saya pinjam kartunya Budhita misalkan Budhita mau pinjam juga saya mau pinjam juga enggak bisa berarti ya enggak bisa ya tetap atas nama satu orang ya berarti nanti nyari orang lain lagi ya itu kesejadian banyak sering kalau saya dulu bu di perpustakaan itu sering baca tabloid-tabloid bola baca koran kita juga ada ya koran ya koran itu ada suara merdeka dan jateng ya lingkar lingkar jateng kalau tabloid itu ada otomotif terus kemudian motor plus motor plus dulu itu ada komputek pak tapi komputek sudah enggak enggak keluar lagi belum tikar mungkin ya terus majalah itu juga ada dulu kartini terus nova bubun 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 itu anak-anak asal bubun anak-anak banyak-banyak kalian anak-anak multimedia mau gambar dia mau cari inspirasi kan bisa dulu ada film perfilman oh perfilman ya ada ya oh iya iya padahal kalau majalah otomotif itu kalau dulu itu kalau saya enggak cari bola ya cari otomotif memang bu memang zaman-zaman sekolah dulu memang suka apa namanya modif-modif motor mungkin anak-anak zaman sekarang enggak tahu ada majalah seperti itu ya padahal kalau ada itu bisa jadikan reformasi banyak sekali karena saya tahu bu anak-anak SMK Tunas Jarepan Pati tidak hanya anak-anak otomotif anak-anak lain itu juga banyak yang suka modif banyak itu diganti yang kecil spionnya diganti yang macam-macam kenal portnya dibuat yang suaranya menggelegar itu itu di motor plus motor plus ada bu ya dan itu majalahnya boleh dipinjem kalau majalah itu sebetulnya enggak boleh oh enggak boleh berarti harus dibaca di tempat oh iya iya termasuk koran juga enggak boleh dibawa pulang enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh kalau dibawa pulang enggak kembali maaf buku mi ayam oh buku mi ayam buku sama saja bu banyak sekali bahasa Inggris bahasa Arab bahasa Jawa bahasa Jawa bahasa Jepang kita kan enggak ada jurusan bahasa Jepang bahasa Arab kok ada kamus ya tidak apa-apa Oh iya memang tidak harus jurusannya kita juga ada yang ke Jepang juga banyak yang koleksi-koleksi buku buku Jepang korea Jepang apa itu rekrut-rekrut menyenangkan banyak anak-anak yang ke Jepang kita juga kerjasama dengan perusahaan yang ada di luar negeri juga Jepang ya anak-anak kalau mau pinjam silahkan termasuk bahasa Arab kita akan juga ada mempel bahasa Arab juga kita juga bisa disini juga banyak anak-anak pondokan mungkin ya mereka belajar kitab kuning banyak ternyata bu saya kalah baca kitab kuning saya enggak bisa anak-anak malah mengajari saya dan itu saja Indonesia juga serapan dari bahasa Arab banyak juga termasuk termasuk Assalamualaikum itu sekarang sudah berarti bahasa Indonesia iya iya Barokawah itu juga bahasa Indonesia berkah tapi memang serapannya iya Bu memang ketika saya kuliah dulu ternyata bahasa-bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab banyak sekali banyak sekali memang karena mungkin dipengaruhi orang-orang Arab dulu saudagar pedagang-pedagang masuk ke Indonesia dan beri mengomong bahasa Arab akhirnya masuklah bahasa Arab termasuk bahasa bahasa Inggris tapi tidak sebanyak bahasa Arab termasuk kalau bahasa Inggris stop stop itu kan dulu stop st-o-p tapi ternyata sudah menjadi alih bahasa di alih bahasa kan jadi bahasa Indonesia menjadi s-e-t-o-p stop jadi bahasa Indonesia sama seperti Portugis juga Portugis Iya dan kita kita juga banyak bahasa-bahasa Indonesia itu mirip dengan bahasa Portugis mungkin kapan-kapan referensi 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 akamus bahasa Portugis bu bisa dihadirkan siapa tahu mungkin memang memang bukan untuk anak tapi untuk gurunya termasuk guru bahasa Indonesia ngarep Bu karena kamu bahasa Portugis itu mahal iya iya bu iya iya dulu zaman saya kuliah itu diwajibkan untuk beli kamus kamu bahasa Indonesia bisa KBPI tebelnya segini wajah zaman mahasiswa untuk beli buku harganya 500.000 600.000 itu kukul-kukulnya sudah ribuan kali 500.000 baru lho Pak di perpustakaan sudah ada yang baru yang terbaru ke berapanya sekarang ke enam ya yang terbaru yang terbaru ya artinya memang kalau bahasa itu kan Arbitre apa itu Arbitre berkembang bahasa itu berkembang artinya akan karena bahasa itu kan kesepakatan Bu misalkan misalkan ya kita disini sepakat mau buat bahasa baru nggak apa-apa ini ini kan pada umumnya kalau di bahasa Indonesia ini namanya Gawai kita kesepakatan ini namanya kolkas gitu ya nggak apa-apa kita sepakat ini bahasa-bahasa kita berempat ini namanya kolkas nggak mungkin awal mula terjadinya terbentuknya bahasa itu ya seperti itu karena ada kesepakatan makanya terjadi di daerah-daerah tertentu ada bahasa macam-macam termasuk di Indonesia sendiri ada 600 sekian bahasa daerah dan kita bahasa Jawa saja banyak bahasa Jawa Ngokok, Romo Alus, Romoinggil itu ya Bu ya ada Ngapak ada logat Jawa Timuran ada logat Pati ya logatnya juga banyak Gagego di tempat saya asalnya kan saya kendal nggak ada Gagego cepat banget kalau disini oh kalau disini cepat banget kalau dikendal itu cepatnya poh lah Gagego cepetan dan Gagego pitem-pitem gitu apa pitem-pitem tadi ada ya kalau saya awal mula kenal dengan kenal dengan orang-orang mati kok awal mula begitu pitem di pitem akhirnya memang saya menemukan logat bahasa daerah yang bermacam-macam kok malah membahas bahasa kita enggak nyambungnya nggak apa-apa nah kita bahas-bahasa malah membahas bahasa enggak apa-apa ya tapi kan ada apa ada kesinambungannya ada kesinambungannya ya memang bahasa itu menyenangkan makanya saya jatuh cinta sama bahasa Indonesia karena memang bahasanya luar biasa dan nah ini ini bahasa Indonesia itu kan kemarin diusulkan jadi bahasa-bahasa ASEAN bahasa ASEAN mau dijadikan bahasa ASEAN kalau sekarang kan bahasa persatuan kalau dunia kan bahasa Inggris kalau di ASEAN kan memang menggunakan masih menggunakan bahasa Inggris kemarin mau diusulkan bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN bahasa Indonesia sekarang saja sudah ada di Universitas luar negeri Malaysia ada di Australia karena bahasa Indonesia kan awalnya bahasa Melayu Malaysia awalnya Melayu Singapura bukan Melayu ya dia dia keturunan cintaan tapi di tengah bahasa Indonesia melayu Brunei Darussalam Melayu semua kemudian bahasa Indonesia mau dijadikan bahasa bahasa ASEAN bahasa kedua setelah bahasa Inggris semoga saja Pak Nadiem Makarim berhasil menembus ke sana karena kemarin ada ada sedikit apa ya sedikit konflik bukan konflik ya karena kemarin ada bahasa Malaysia akhirnya bahasa Melayu itu mau dijadikan sebagai bahasa ASEAN akhirnya Wah kenapa kalau bahasa Melayu bisa kenapa bahasa Indonesia tidak bisa kayaknya banyak karena rakyatnya kan juga banyak akhirnya kita mengusulkan yuk bahasa Indonesia dijadikan bahasa-bahasa ASEAN mudah-mudahan bisa ya Amin 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 Ibu mungkin ada pesan untuk Sobat TH yang ada di rumah Monggo silahkan bisa disampaikan Oh iya untuk Sobat TH karena sekarang kan perpustakaannya udah bagus apa fasilitasnya juga udah lengkap kami tunggu kedatangan kalian ke perpustakaan ayo kita ramaikan perpustakaan Oke siap ramaikan perpustakaan Ibu-ibu Bu Agni dan Bu Widi mungkin itu saja yang mungkin bisa kita berbincangkan karena memang sebenarnya perbincangan kita sangat menarik mau pengennya lebih panjang lagi tapi memang tadi saat sudah dikode sama petugasnya Pak waktunya Pak waktunya Pak ya sudah kita lanjut kapan-kapan dibatpustakaan saja ya Oke Bu Dita Oke Sobat TH yang ada di rumah itulah perbincangan kita dengan dua bintang tamu yang luar biasa saya Faradita Anggita Putri dan rekan saya Ahmad Sobron sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah oke jangan lupa like jangan lupa di subscribe juga channel YouTube SMK Tunasara Panpati ya